Saudara, sinergitas antara Polda Gorontalo dan tokoh agama hingga kini terus dipertahankan. Sejumlah tokoh agama di daerah ini kembali melakukan pertemuan dengan Kapolda Irjen Ahmad Wiagos. Pada pertemuan ini dibahas isu-isu penting di tengah masyarakat guna meminimalisir potensi gangguan keamanan ataupun gangguan kamtip mas. Sejumlah perwakilan tokoh agama di Gorontalo melakukan pertemuan dengan Kapolda Irjen Ahmad Wiagos di Mapolda pada Selasa 29 Maret 2022. Sejumlah isu penting menjadi topik pembahasan dalam pertemuan ini. Di antaranya, strategi akselerasi vaksinasi saat bulan Ramadan, ketersediaan dan harga minyak goreng, serta bahan pokok lainnya jelang Ramadan. Tak hanya itu, isu lainnya yang ikut dibahas adalah aturan diluaskannya menunaikan ibadah di masjid selama bulan suci Ramadan dan juga tradisi mudik lebaran, serta percepatan vaksinasi dosis kedua dan booster. Pimpinan wilayah NU Provinsi Gorontalo mewakili tokoh agama yang hadir memberikan apresiasi kepada Kapolda dan jajaran atas sinergitas yang terus dijaga hingga saat ini. Menurutnya, demi stabilitas keamanan dan ketentraman selama Ramadan, dan tokoh agama di Gorontalo mendukung penuh kebijakan pemerintah dan kepolisian dari segala aspek. Tokoh agama akan terus mensosialisasikan kebijakan ini dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat. Kepolisian daerah Gorontalo mengambil bagian terbesar bagi kondusivitas pelaksanaan amalia Ramadan. Kita ketahui bahwa saat ini, tahun ini kita dibukakan pintu untuk melaksanakan ibadah di masjid dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini juga kepada masyarakat juga kita berharap bahwa dengan kondisi ini, maka marilah kita tetap patuh pada aturan-aturan yang disarapkan oleh pemerintah. Kapolda Gorontalo usai pertemuan menyatakan apresiasinya atas antusias dan partisipasi tokoh agama di Gorontalo dalam mendukung Polri ikut menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. Sore ini, Polda Gorontalo bersilaturumi dengan para tokoh agama, alim ulama yang ada di profesi Gorontalo. Banyak hal-hal yang dibicarakan menyangkut isu-isu terkini diantaranya menyambut bulan suci Ramadan, kemudian juga para alim ulama berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, kemudian juga mendukung untuk menegakkan prokes, termasuk kebijakan pemerintah menjelang mudik kelebaran. Dan kami juga sangat bersyukur para alim ulama mendukung sepenuhnya, sekali lagi, bahkan juga para alim ulama juga akan ikut memonitor isu-isu pelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga minyak goreng, yang sekurahamu'illah di profesi Gorontalo belum terlalu jadi masalah, tetapi ini pun akan tetap menjadi perhatian kita bersama. Kapolda Irjen Ahmad Wiagus menjamin, selama bulan suci Ramadan dan idul fitri bisa berjalan aman dan lancar, sehingga umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Pertemuan ini pun turut dihadiri oleh Direktur Intel Kampolda Gorontalo, Kombes Henry Hotuguan Siregan.